Hai nah ini dia kuenya teman-teman jadi buat yang penasaran ini hasil nastar nya nah kawan-kawan ini dia resep kue koreng biasa kue kering kampung ala nona merauke resep dari almarhum mamanya saya semoga ini resep dan ide bisa menambah ide-ide buat teman-teman yang membutuhkan nah terima kasih semua selamat mencoba halo semua kembali lagi dengan saya nona merauke nah kawan-kawan apa kabar sehari ini saya mau bikin kue kering jadi kue kering itu satu bahan tapi bisa jadi banyak macam kue jadi ini resep resep dari almarhum mamanya saya jadi kebetulan saya kepengen jadi saya mau bikin supaya saya juga bisa simpan di YouTube buat diri sendiri supaya mengenang mama tapi juga sekalian request dari teman yang dulu juga tinggal sama-sama kita yang normal sama-sama mama juga minta coba bikinkan saya supaya bisa lihat itu mama punya kue kering itu kenapa satu model bisa kita bikin banyak macam jadi ceritanya nih kalau pas Natal jaman-jaman kita orang kecil tuh kalau Natal mama tuh selalu lima hari sebelum Natal dia turun dari kampung dan dia mulai bikin 15 kilo mentega bikin mekocok terus taruh terus kita orang punya bagian itu yang guling-guling mulai dari nastar sampai semua macam kue tuh kita duduk gulung-gulung tiga hari siang malam jadi itu sudah yang bikin serunya ini kue jadi kita dari kecil tuh besar dengan kue-kue seperti itu kawan-kawan ya karena maklum kita tinggal di Merauke nah tapi hari ini saya mau kasih kamu orang resepsi yang sama tapi bagaimana kita bisa bikin dia jadi begitu banyak macam dengan kita punya kreativitas dan juga enak bukan dibilang tidak enak tapi juga enak cuma tentu saja pas dimakan tuh tidak sama seperti kalau kau bikin khusus resep kue yang itu seperti itu tapi jadi itulah kalau kalian mau tahu rasanya saya dari sini cuma bisa bilang enak karena saya besar dengan kue itu tapi kalau seandainya kalian mau coba coba saja sendiri tapi saya kasih tunjuk kalian yang biasa mau bikin dan ide baru yang kita sesuaikan dengan jaman modern oke nah sekarang kan kawan kita langsung lihat bahan ya Nah kawan-kawan sekalian yang kita pakai di sini tiga butir telur 500 kelam mentega jadi kalau kalian mau suka kalian bisa taruh tiga perempat tuh rom butter susu bubuk sama gula halus ya nanti resep setara di bawah nah teman-teman teman-teman pertama kita kasih masuk ini mentega ke dalam gula nah sekarang kita mulai mixer tapi saya kasih hancur-hancur dulu teman-teman karena di Belanda ini mentega tuh dingin jadi keras ya Nah sekarang kita mixer nah sampai begini kawan-kawan kira-kira putihnya ya Nah sekarang kita kasih masuk telur satu persatu jadi kasih masuk satu dulu ini supaya teman-teman bisa lihat jadi saya kasih masuk satu terus saya kasih mati mixer terus kasih masuk satu saya kasih mati mixer lagi supaya teman-teman jelas lihat ya terus saya kasih masukan nah ini telur terakhir kawan-kawan kita kasih masuk terus biarkan sampai tercampur rata dan jangan lupa kawan-kawan sambil bawahnya dikorek-korek atau diaduk-aduk karena dasar dari ini mixer tidak keluar menteganya jadi tidak terkocok jadi harus sering diaduk-aduk ya nah kawan-kawan kalau sama mama tuh dia resep dia selalu pakai satu resep nih setengah kaleng susu kental manis ya cuma hari ini saya juga mau kasih kamu orang pakai susu bubuk ya jadi jadi hari ini saya mau gabung setengah-setengah susu kental manis dan setengah susu bubuk nah pertama saya taruh susu kental manis kocok sebentar baru saya kasih masuk susu bubuk ya terus masih masuk seluruh nah kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan- kalau saya mama tuh dia biasa selalu pakai nangka pasta ya cuma ini nangka pasta dipakai supaya dia punya warna lebih kuning sekalian ada rasanya cuma saya saya tidak mau kasih karena kita orang semoderen jadi saya cuma mau kasih rum bakar ya tapi nanti di resep saya tulis resepnya yang mama semua pakai sesuai request ya nah ini sudah jadi kawan-kawan ya sekarang kita kasih bersih nah begini hasilnya kawan-kawan ya nah nah kawan-kawan ini sudah jadi ya nah minta maaf ini saya pakai jacket abis mulai dingin nah dari ini resep ya kita kau ambil berapa saja yang kau mau kau campur tepung secukupnya dan kau bikin model-model yang kau mau jadi hari ini saya mau kasih kamu yang saya mau bikin tuh nastar kue kacang potong putri salju putri salju oreo keju keju terus nanti saya lihat lagi yang bisa karena kalau mau bikin setiap resep 100-100 gram kayaknya ini cuma 5 atau 6 macam ya nah sekarang kawan-kawan sekarang saya campur lagi ulang untuk nastar ternyata tadi malam tuh pas saya bikin saya punya video waktu saya aduk nastar punya itu tidak terekam dengan baik jadi sekarang saya taruh lagi jadi ini jadi ini bahan yang saya campur ini untuk nastar dan kue kastengel ya jadi ini adonan dasar itu tadi saya mau ambil 150 gram saja terus teman-teman itu kan saya putar nah ambil sekitar 150 gram terus teman-teman karena kita mau bikin nastar pakai adonan ini kita harus tambah mentega tambah mentega lagi sedikit jadi kalau saya bilang di resep nanti saya taruh resepnya jadi 250 gram adonan harus kita tambah sekitar 100 gram butter lagi tapi ini 150 jadi sekitar jadi ini 150 sekitar 50 gram atau ya ya lebih-lebih sedikit bolehlah kawan-kawan ya jadi nah sekarang kita aduk kasih tercampur terus teman-teman tambah sedikit susu bubuk lagi yang sekitar satu ambas sekitar 20 lah ya nah sekarang ini saya aduk baru setengahnya kita bagi dua nah teman-teman kita ambil sebagian dari resep ini untuk kita bikin kastengel kastengel jadi kita bagi dua ya sebagian untuk resep kastengel nah teman-teman ini video malam saya sudah bikin videonya saya campur untuk kastengel jadi kita kasih garam dan kita kasih keju kita paruti keju teman-teman secukupnya ya karena saya punya adonan sedikit kawan-kawan sekarang kalian lihat ini kita aduk seperti itu kita taruh tepung kita adukkan kita taruh tepung kita taruh tepung kita taruh tepung kita taruh tepung kita dia tetapi tepung itu sesuai selera dia punya kegerakannya sekarang kita bikin sekitar segini tadi malam saya sudah campur adonan untuk kastengal keju cuma ternyata waktu pas saya bikin saya punya video tidak merekam ada error jadi sekarang saya mau kasih kalian bagaimana caranya bikin kastengal kejunya saya cuma bikin kastengal keju biasa ya teman-teman cuma saya mau saya giling saya tidak gelung satu persatu jadi saya bikin begini saya cuma bikin sedikit saja buat contoh teman-teman nah teman-teman kalau kalian mau supaya adonan ini tipisnya sama saya selalu pakai ini kiri kanan jadi pas kita giling adonan kanan itu sama tingginya tapi kalau kalian tidak punya kalian boleh beli triplex atau kalau mau tebalnya seterbal triplex dan beberapa mili atau apa semua itu kalian bisa ambil yang penting sama atau lihat papan potong yang sama tinggi dua kalian taruh sekiri kanan bisa jadi saya pakai ini yang ini dan ini ini dua sisi jadi sisi sini kalau mau tebalnya segini ini sisi segini kalau mau tebal lagi ya jadi saya ambil yang segini jadi kayak begini kita tidak perlu takut kita giling sampai sebelah kiri atau kanan terlalu tipis karena kita giling tuh di atas ini jadi nanti dia seperti begini nah nah sekarang ini ini saya mau pak ini adonan yang tadi malam sisa dari kastengel yang sudah dicampur ini sekarang saya bikinnya yang kayak begini ya untuk kastengel boleh tebal lagi kawan-kawan atau saya bikin tebal ya jadi kalian lihat ini segini tapi kayaknya kastengel lebih tebal lebih baik aduh ini adonan sudah yang tadi malam jadi sudah dingin satu malam dia harus kembali panas seperti tangan dia sudah mengeras tapi dia bukannya kering ya teman-teman dia cuma panas nah sekarang nih contohnya saya kasih tunjuk kalian kalau saya mau pakai sisi sebelah atasnya jadi ini saya kasih berdiri begini terus saya giling setinggi ini jadi kalian lihat ini dia jalan sudah tidak bisa jadi ini sekitar kayak begitu tingginya ya ini saya kasih tunjuk tingginya nah tinggi tebalnya teman-teman tinggi tebalnya teman-teman nah kawan-kawan ini dia sudah jadi ya tinggal di kolesi kuning telur dan ditaruh him keju tapi kita buat sebentar nah sekarang kawan-kawan kita lanjut bikin nastar ya Nah sekarang kita campur dengan tepung supaya lebih jelas taruh tepung terigu secukupnya teman-teman jangan sampai terlalu keras dan jangan sampai terlalu lembek nah sekarang saya aduk pakai tangan supaya tercampurnya lebih rata dan kita bisa tahu berapa kelembekannya buat teman-teman yang belum pernah bikin nastar dengan resep nastar asli saya sarankan jangan dulu bikin resep ini sebaiknya saya coba dulu resep nastar asli supaya kalian tahu berapa kekerasannya pada saat mau bikin adonan kulit nastar ya kawan-kawan ini saya sudah bagi jadi saya bikin cuma 10 biji supaya kita bisa hemat waktu bisa kasih penyuk semuanya ya jadi ini saya simpan sisanya saya cuma bikin 10 biji ya kawan-kawan ya nah kawan-kawan mari kita buat jadi kalian lihat adonannya ya kita isi selain dan kita tutup terus kita kasih bulat-bulat dengan baik dan lonjong seperti model daun baru kita jepit pakai jepitannya kawan-kawan teman-teman ternyata saya tidak punya jepit-jepit yang untuk daun ya jadi cuma punya yang ini jadi kita pakai nanti kalau kalian punya yang besi itu lebih bagus motifnya jadinya karena dia lebih halus saya cuma punya yang ini saya kawan-kawan jadi jadi kita bikin cuma yang ada sejak bantan ya 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 jadi ya 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 selamat menikmati nah kawan-kawan ini saya punya nasta sudah jadi ya saya bikin 10 biji saja supaya kita bisa cepat supaya bisa masuk blok nah disini ada saya punya adonan ya adonan sisa dari kue kacang yang tadi malam sekarang ini saya mau bikin untuk kue putri salju jadi kawan-kawan ini saya pakai sedikit hanya untuk bikin kue putri salju supaya kalian bisa lihat bisa kue putri salju kalau mama saya mama biasa bikinnya tuh adonan ambil sedikit terus mama biasa campur dengan bawang goreng kawan-kawan nah tapi kebetulan yang mau makan ini satu anak mereka tidak bisa tidak suka makan bawang goreng jadi saya bikin kue putri salju nya cuma dengan adonan biasa saja yang penting bisa kasih tunjuk kalian caranya tapi kalau kalian suka coba mamanya saya punya ide bawang goreng kita kasih hancur bawang merah goreng kita potong-potong kecil-kecil baru campur di adonan mentega baru habis itu campur dengan tepung secukupnya ya nah mari kita bikin saya cuma bikin sedikit saja teman-teman ya nah teman-teman ini adonan saya bikin cuma pakai tangan sekira-kira saja jadi biar seperti bulan sabit tapi jika kalian mau adonannya pakai cetakan bulan sabit juga boleh kalian boleh pakai ya tapi saya cuma mau biasa saja karena saya cuma bikin sedikit ya dan campuran dari kue putri salju ini cara campurnya nanti sebentar lihat di belakang pas kue kacang potong teman-teman kawan-kawan ini dia jadi kalau mau pakai cetakan boleh ya nah kawan-kawan sabit adonan ini suhu sisa setengah sekarang saya ambil lagi 100 gram saya mau bikin kue kacang ya nah biar sudah 150 gram segitu sekarang kita bikin kue kacang jadi ini kue kacang ini karena nanti di atasnya dioleskan kuning telur jadi tidak perlu pakai apa-apa ya kawan-kawan campur langsung campur saja ayat saya telah mengecekan Nah, kawan-kawan seperti begini Nah, kawan-kawan ini saya atur dalam cetakan ini Sampai sama tinggi, rapi Supaya sebentar tinggal gampang dipotong Ya, sekarang saya lanjutkan Nah, teman-teman ini ada kacang sangrai Nah, kawan-kawan ini kacang kita taruh di atas adonan Terus kita tekan-tekan hingga melengket ke adonan Setelah itu kita kasih miring ini cetakan Supaya kacang-kacang yang tidak melengket di adonan itu bisa jatuh Setelah itu kita isi yang tempat-tempat mana saja yang kosong yang tidak ada kacangnya Supaya kacangnya rata, teman-teman Setelah itu kita kasih masuk di dalam oven Dan 140 derajat api atas bawah Sampai setengah matang Teman-teman Ya Nah, teman-teman ini sudah Sekarang saya kasih masuk oven Nah, ini yang kacang sudah keluar, teman-teman Kita langsung potong Nah, jadi teman-teman ini saya potong sesuai dengan labernya ini mistar Supaya semua sama rata Setelah itu saya kasih masuk lagi di dalam oven Hingga matang Baru kita oles kuning telur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton